Kisah Salju dan Es Ibn Abbas radiyallahu'an mengatakan bahwa Allah menciptakan sebuah gunung dari salju dan es di langit. Seperti halnya dia telah menciptakan gunung dari batu di bumi. Itulah firman Allah. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nur ayat 43 Dalam beberapa hadis, diriwayatkan bahwa Allah menciptakan beberapa malaikat. Setengah badan mereka berasal dari salju dan setengahnya lagi dari api. Apabila dia bergandak menurunkan salju ke satu tempat, maka dia memerintahkan malaikat tersebut untuk mengepakkan sayapnya kepada salju. Tidak ada satu butir salju pun yang turun ke bumi, kecuali dengan kepakan sayap malaikat itu. Ibnu Al-Jawzi mengatakan dalam salah satu karangannya bahwa pada kurun kelima tahun hijriah, di wilayah barat turun bongkahan es yang besar dari langit. Akibatnya bumi bergetar dan banyak sekali binatang dan manusia yang mati. Itulah kejadian yang mengerikan. Terima kasih telah menonton!